Jualan di zaman sekarang itu gak lepas sama yang namanya konten Jualan offline, jualan online, semuanya butuh konten Nah sekarang giliran kita pikirin gimana caranya bikin konten yang menarik yang bisa memicu interaksi Interaksi? Iya, karena interaksi bisa mendorong aksi untuk belanja Lewat konten kita gak hanya bisa jualan Tapi sekali blues kasih edukasi, ngebangun branding toko Dan ngedapetin banyak viewers yang nantinya bisa jadi pembeli kita juga 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat konten Satu, tema atau konsep Tentukan tema atau konsep konten yang ingin kamu buat Hal ini bisa membuat kamu fokus dan tidak terlalu menuangkan banyak isi dalam satu postingan Kalau kamu mau bikin konten apa nih? Misalnya Dan masih banyak lainnya Selanjutnya tentuin deh Kamu mau bikin jadi bentuk gambar, infografis, video, meme, teaser, atau bentuk lainnya Sesuai dengan tujuan dan konsep konten kamu Yang kedua, target audience Pembahasan dan gaya bahasa yang kita gunakan harus sesuai dengan target audience kita Jadi memang harus memposisikan diri sebagai customer sih Supaya konten yang kita buat bisa lebih tepat sasar Yang ketiga, kualitas Gak cuma soal banyaknya kuantitas dan kerennya desain yang kita buat Kualitas konten juga penting besti Konten yang kita buat harus bisa dipertanggungjawabkan Yang keempat, kreativitas Konten yang kita buat harus ngikutin perkembangan zaman Makin kreatif dan up to date, makin menarik untuk dilihat Makin banyak kunjungan ke konten kita, makin besar pula potensi konversi dan penjualan Yang terakhir jangan sampai ketinggalan nih Call to action Call to action atau CTA ini bisa berupa gambar, kalimat, atau tombol yang mendorong audience untuk segera melakukan sesuatu Misalnya, kamu bisa menautkan link pembelian yang mengarahkan ke produkmu Atau mengajak followers untuk melihat promo lengkap dan mengunjungi tokomu Semoga 5 tips ini bisa membantumu ya beautypreneurs Rajin bikin konten dan dapet tinjuan dari berbagai sumber dan media Semangat!